Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat tradisional juga terdapat apa yang disebut dengan orang pintar. Jadi orang pintar ini adalah orang yang ya kemungkinan tidak menggunakan sarana mahluk halus, tetapi ia merupakan orang yang suka tirakat, orang yang suka mengurangi makan, mengurangi minum, dan juga mengurangi tidur. Jadi orang sering disebut ini orang pintar. Nah orang pintar ini kemudian melakukan samadhi, dan kemudian ia menghubungi. Jadi menghubungi roh-roh yang sudah mati, orang-orang meninggal, atau ada juga yang berkeyakinan menghadap misalnya Ratu Kidul. Jadi ada orang pintar yang seperti itu. Jadi menghadap Ratu Kidul, kemudian bertanya kepada Ratu Kidul, obat apa yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Nah kemudian orang yang semadhi itu akan diberi gambaran pohon, pohon tertentu, daun tertentu yang terlintas di dalam bayangan pikirannya itu. Nah sehingga karena itu dianggap sebagai petunjuk dari Ratu Kidul, sehingga kemudian dari situ bisa mengobati orang yang sakit. Nah ada juga orang pintar yang juga bersemadi, tetapi dia melakukan rogo sukmo. Jadi ini pengalaman saya melihat ya, pada masyarakat tradisional, pada masa lampu, ada orang pintar yang rogo sukmo. Jadi ruhnya melepaskan diri, nah kemudian dia mengangkasa, atau kata-kata naik ke langit gitu. Nah di langit itu ketemu, entah ya apa ya, apakah jin, apakah malaikat, ataukah siapa ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas di langit, dia mendapatkan jawaban. Jawaban dari obat apa yang paling manjur untuk mengobati orang yang sakit itu. Jadi orang itu menganggap mempunyai, mendapatkan petunjuk, obatnya itu bisa diperoleh ya, dengan cara rogo sukmo itu. Nah kemudian bisa jadi misalnya ketika rogo sukmo itu, ia mendapatkan petunjuk juga, bahwa penyakit itu tidak bisa diobati. Artinya, orang yang sakit memang sudah waktunya, atau sudah takdirnya, harus meninggal. Maka petunjuknya bahwa tidak ada obat untuk orang yang sakit ini. Nah jadi pada masa lampu seringkali ada orang-orang pintar yang seringkali dimintai tolong. Tapi dia bukan seorang dukun gitu ya. Jadi ada orang pintar, ada orang yang disebut dukun. Jadi orang pintar ini biasanya memang sangat kuat ya, terutama dalam hal bertapa misalnya. Sangat kuat dalam hal bertirakan. Ya pada dasarnya orang ini sering melakukan asketisisme, tapi asketisisme fisik dan rohani. Nah sehingga kemudian ia bisa melakukan apa yang disebut dengan rogo sukmo itu. Jadi rogo sukmo dalam rangka mencari atau mendapatkan petunjuk ya, mengenai obat yang diperlukan atau dia sudah mendapat petunjuk bahwa orang yang bersangkutan, yang sakit itu, akan tidak lama lagi misalnya untuk bertahan hidup. Jadi kalau jawabannya tidak lama lagi bertahan hidup, maka berarti tidak ada obatnya. Nah itu, orang-orang pintar itu pada zaman dulu juga banyak gitu ya. Jadi ini kemungkinan orang pintar tidak menggunakan media mahluk halus untuk mendapatkan obat atau petunjuk ya. Jadi kalau dukun itu penunjuknya kemungkinan berasal dari mahluk halus. Kalau orang pintar, dia sendiri mencari dengan rohnya itu lepas dari tubuh dan ke langit gitu ya. Jadi mencari jawaban dari obat yang cocok atau ampuh untuk penyakit tertentu. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.